Intro Pemirsa dugaan penembakan dan penganiayaan seorang buronan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan berujung pencopotan Jabatan Kasat Reskrim Polres Luwu Utara ketika pelaku akan menjalani pemeriksaan dan sidang disiplin Kasus dugaan penganiayaan buronan oleh anggota polisi yang terjadi 9 Oktober lalu kembali mencuat setelah demonstrasi yang dilakukan warga desa Balebo Mereka memprotes tindakan anggota Satres Krim Polres Luwu Utara yang menyalahi aturan penangkapan buronan kasus kriminal Kasus ini berujung pencopotan Kasat Reskrim Polres Luwu Utara dan dua anggota polisi Penangkapan buronan dilakukan oleh tujuh polisi namun hanya tiga yang terbukti menembak tersangka dan melanggar disiplin AKPA dan dua anggota polisi dimutasi ke kepolisian daerah Sulawesi Selatan Mereka akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan sidang disiplin Sementara sanksi untuk ketiganya tergantung sidang disiplin yang dilakukan Bitpropam Poldasulsel Penganiayaan terjadi saat tujuh anggota polisi menangkap buronan kasus kepemilikan senjata api dan penganiayaan Menurut keterangan polisi, pelaku berupaya melukai petugas dengan senjata tajam hingga terpaksa dilumpuhkan dengan lima tembakan Pelaku yang sempat kritis kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit dengan seluruh biaya ditanggung oleh pihak kepolisian Tim Liputan Ainews melaporkan